Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to English Class Selamat datang di kelas bahasa Inggris So, before we start our lesson today Let's pray basmala first Bismillahirrohmanirrohim Alright, good morning How are you class 3? Bagaimana kabar anak-anak bunda kelas 3? Masih sehat? Masih semangat? Oke, bunda cek semangat dan fokus anak-anak bunda dulu ya Dengan permainan Simon Says Jadi, nanti jika anak-anak bunda mendengar kata Simon Says, Tauchior Nah, Simon berkata sentuh Misalnya bunda berkata Simon Says, Tauchior Nose Nah, berarti anak-anak bunda menyentuh hidung anak-anak bunda Oke, kita coba ya Simon Says, Tauchior Eyes Simon Says, Tauchior Lips Simon Says, Tauchior Ears Simon Says, Tauchior Eyes Nah, ini bukan eyes These are lips Oke, jika anak-anak bunda sudah fokus Kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini What will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Coba ada anak-anak bunda yang tahu Today, we will review the second semester materials Jadi, hari ini kita akan mereview materi pembelajaran semester 2 Nah, di semester 2 ini Apa ya yang sudah kita pelajari? Anak-anak bunda masih ingat? Untuk memudahkan anak-anak bunda dalam mengingat materi semester 2 Silahkan anak-anak bunda menyimak video berikut ini Let's check this out Assalamualaikum kids Welcome back to English Class Are you ready to learn English? Today, we are going to review the materials on the second semester Jadi, hari ini kita akan mereview materi pembelajaran di semester 2 Kira-kira kita sudah belajar apa saja ya di semester 2 ini? Let's check this out What have we learned this semester? Apa saja yang sudah kita pelajari di semester ini? In this semester, we have learned 4 units Di semester ini, kita sudah belajar 4 unit They are unit 5 about jobs Unit 6 about break time Unit 7 about going shopping And unit 8 about transportation Jadi, ada 4 unit ya Alright, let's start reviewing with unit 5 Mari kita mulai review atau ulasan materi kita kali ini dengan unit 5 Unit 5 covers job Jadi, unit 5 membicarakan tentang pekerjaan There are 3 main points of unit 5 Ada 3 poin utama dalam pembelajaran unit 5 Yang pertama, kinds of jobs and working places Yaitu, macam-macam pekerjaan dan tempat bekerja The second point atau yang kedua adalah Asking about jobs Bertanya tentang pekerjaan Dan yang terakhir yaitu Asking the working place Atau bertanya tentang tempat bekerja Alright, I will explain you one by one about the points Jadi, bunda akan menerangkan satu persatu untuk masing-masing point The first one is kinds of jobs and working places Jadi, yang pertama adalah Macam-macam pekerjaan dan tempat bekerja Contohnya, teacher and school Doctor and hospital A teacher works at the school Seorang guru bekerja di sekolah A doctor works at the hospital Seorang dokter bekerja di rumah sakit Nah, di unit 5 kita sudah belajar tentang hal itu bukan? Alright, let's continue with number 2 Asking about jobs Atau bertanya tentang pekerjaan Nah, untuk bertanya tentang pekerjaan Kita menggunakan kata tanya what What does she do? Apa pekerjaan dia? She is a doctor Dia adalah seorang dokter Jadi, untuk bertanya tentang pekerjaan Kita menggunakan kata what What does she do? Apa pekerjaannya? Jika dia perempuan What does he do? Apa pekerjaannya? Jika dia laki-laki Alright, let's continue with the third point Mari kita lanjutkan dengan poin yang ketiga Asking about working place Bertanya tentang tempat bekerja Nah, untuk bertanya tentang tempat bekerja Kita tidak menggunakan kata what Tapi, menggunakan kata where Where does Budi work? Di mana Budi bekerja? He works or Budi works at the field Budi bekerja di sawah Nah, berarti Untuk menanyakan tentang tempat bekerja Kita menggunakan kata where Where does he or she work? Di mana dia bekerja? Jadi, untuk menanyakan pekerjaan Kita menggunakan kata what Sedangkan, jika menanyakan tentang tempat bekerja Kita menggunakan kata where Paham? Alright, let's continue with unit 6 Mari kita lanjutkan dengan review unit 6 Unit 6 membicarakan tentang break time Unit 6 talks about break time Jadi, unit 6 berbicara tentang waktu istirahat Nah, ada 3 poin utama dalam pembelajaran unit 6 Yang pertama yaitu Kinds of activities at the break time Atau macam-macam aktivitas saat istirahat The second one is Asking about activities at the break time Bertanya tentang aktivitas saat istirahat And then, the third one is Counting 1 up to 100 Yaitu menghitung 1 sampai 100 Nah, anak-anak bunda masih ingat kan? Alright, in this part I will explain one by one The materials on the unit 6 Jadi, pada materi ini Bunda akan menerangkan Satu persatu poin dari unit 6 tadi Yang pertama yaitu Kinds of activities at the break time Yang pertama adalah Macam-macam aktivitas saat istirahat Nah, dulu anak-anak bunda Pasti ingat bukan? Kita sudah belajar tentang Macam-macam aktivitas saat istirahat Salah satunya adalah Membaca Apa bahasa Inggrisnya membaca? Yep, reading And then Kita juga bisa mengobrol saat istirahat Jadi, bahasa Inggris mengobrol adalah Sharing Lalu, apa saja ya Kegiatan atau aktivitas lain Yang bisa dilakukan saat istirahat We can sit on the floor We can drink some water Or even we can eat some cookies Kita bisa duduk di lantai Kita bisa minum Bahkan kita bisa makan kue Sudah ingat bukan? Baik, jika sudah ingat kita lanjut Ke asking about activities Bertanya tentang aktivitas Nah, untuk menanyakan aktivitas yang sedang dilakukan Pada orang lain Kita bisa menggunakan kalimat What are you doing? What are you doing? Apa yang kamu lakukan? I am eating cookies Saya memakan Atau saya sedang memakan kue What is Yuni doing? She is reading a magazine Dia, Yuni, sedang membaca majalah Jadi, untuk bertanya tentang aktivitas saat break time Kita menggunakan kata What are you doing? Untuk subjek kamu Tapi, jika bertanya tentang orang lain Kita menggunakan kata What is he or she doing? Nah, poin yang terakhir adalah Counting from 1 up to 100 Menghitung dari 1 sampai 100 Bunda sudah lampirkan ya Bagaimana cara membilang dari 10 sampai 100 Yang dulu sudah pernah kita pelajari Nah, anak-anak bunda masih ingat bukan? Coba bahasa Inggrisnya 80 Yep, it's 80 40 40 100 100 Nah, jadi sudah ingat bukan? Alright, we have come up with unit 7 About going shopping Nah, ini kita sudah sampai Pada pembelajaran unit 7 Yaitu tentang Pergi berbelanja atau going shopping Sebelumnya, di video sebelum lebaran Bunda sudah membuatkan review Untuk unit 7 dan unit 8 Nah, jadi bunda Untuk unit 7 ini Hanya akan mengulas sekilas saja ya Alright, on the unit 7 We have learned about Kinds of fruits and vegetables Kita sudah belajar tentang Macam-macam buah-buahan Dan sayur-sayuran And then, we also learn About differentiating between good and bad Kita sudah belajar tentang yang bagus Melawan yang jelek Lalu, kita juga sudah belajar Steps in buying something Langkah-langkah dalam membeli sesuatu Yaitu terdiri dari Choose Weigh Back Pay Memilih Menimbang Mengemas dan Membayar Yang terakhir Di unit 7 Kita sudah belajar tentang How to buy or how to shop something Bagaimana membeli sesuatu Nah, biasanya penjual akan menanyakan dengan kalimat What do you want? Lalu kita menjawab dengan I want Blah-blah-blah Saya ingin Chilis Misalnya Saya ingin Cabai Finally, we have come up with unit 8 About transportation Akhirnya Kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita Yaitu unit 8 tentang transportasi Alright In this unit We have learned about Kinds of transportation Kita sudah belajar tentang Macam-macam transportasi Mulai dari Land transportation Water transportation And Air transportation Nah, kita juga sudah belajar tentang Membedakan fast versus slow Membedakan cepat Melawan lambat Right Yang terakhir Kita sudah belajar juga tentang Cara menanyakan Transportasi yang dinaiki oleh seseorang Untuk menuju ke sebuah tempat Menggunakan kalimat Ada yang masih ingat? Ia, kita menggunakan kalimat How do you go to blah-blah-blah Bagaimana kamu bisa pergi ke tempat Itu Nah, misalnya How do you go to school? I go to school by bus Saya pergi ke sekolah Dengan naik bus Nah, sekian review Untuk kita kali ini Untuk tugas Silakan anak-anak bunda Mengerjakan worksheet Yang sudah bunda sediakan Atau bunda lampirkan Di atas selembar kertas Atau Di atas buku tulis Nah, lalu ambil foto Dari pekerjaan anak-anak bunda Selanjutnya Dikirimkan ke web e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta Thank you Have you watched the video? Sudah? Disimak videonya dengan baik? Good Great students Siswa yang baik Alright What we have learned In the second semester? Apa saja Yang sudah kita pelajari Di semester 2 ini? Yep There are 4 units Ada 4 unit ya Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Dan unit 8 Nah, keempat unit tadi Akan digunakan Untuk bahan kuis Minggu depan Oke So, now It's time for your task Waktunya tugas Anak-anak bunda Nah, silakan Anak-anak bunda Mengerjakan Worksheet Dari bunda Yang sudah bunda lampirkan Nah, mengerjakannya Adalah Di atas Buku tulis Atau Di selembar kertas You can do Your worksheet In a piece of paper Or On your notebook Oke Nah, jika tugas tersebut Sudah diselesaikan Atau dikerjakan Take a picture Of your worksheet Jadi, silakan Diambil gambarnya Dari worksheet Yang sudah anak-anak bunda Kerjakan Lalu upload Di web e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta Oke Paham? Jadi cukup Mengerjakan Worksheetnya Di buku tulis Atau selembar kertas Lalu di foto Take a picture And upload On the web E-learning sekolah Teladan Yogyakarta Oke Nah, bunda Akhirnya ya Untuk pembelajaran kita Hari ini Namun sebelumnya Bunda Akan melampirkan Sebuah video Tentang Proses terjadinya Pelangi Alright How the rainbow occurs Nah, kira-kira Bagaimana ya Prosesnya Rainbow terjadi Silahkan disimak Videonya baik-baik ya Semoga dapat menambah Wawasan anak-anak Bunda Oke Bunda Akhirnya dulu Nah, katim bilhamdalah Alhamdulillah Di Teladan Semua anak itu Hebat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk berpisah Goodbye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax